Apakah imam disyariatkan membaca amin itu dengan keras atau dengan pelan? Apakah imam disyariatkan membaca amin itu dengan pelan atau dengan keras? Faljawab disunakan dengan keras. Sebagaimana hadis wa'ili ibn hujr radiyallahu ta'ala'u sami'tun nabiya aku mendengar nabi alaihi salatu wassalam ketika selesai membaca gairil makhlubi alaihi wa'ala'udhu alim apa katanya? Maka Rasulullah memenjaharkan, mengeraskan bacaan amin. Ini dalil bahwasannya imam pada sholat jahriyah, sholat jahrial ya, bukan sholat sirial ya, sholat jahriyah itu disyariatkan mengeraskan bacaan amin. Supaya makmum ngerti juga kalau imam itu moco, moco amin. Kemudian ada masalah baru, Ustaz tadi katakan disyariatkan menjaharkan imam bacaan amin. Bagaimana ada riwayat yang lain? Dari riwayat wa'ili ibn hujr juga, Rasulullah s.a.w. ketika selesai moco wa'ala'udhu alim. Itu apa? Moco amin, lafadnya apa? Rasul itu melirikan suaranya. Nah ini piyi, yang satu bilang apa? Mengeraskan suaranya, yang satu bilang apa? Melirikan suaranya. Bicara nih ya, maka jawabannya mudah. Riwayat yang menjelaskan Rasulullah s.a.w. itu melirikan suaranya. Ini termasuk akhto'afihi syu'bah. Syu'bah perawi hadis yang telah salah di dalam memilih lafad. Yang benar itu adalah mengeraskan bukan melirikan. Oleh karenanya, Imam Tirmiri mengatakan, Samiktu aku mendengar, Imam Bukhari mengatakan, Hadis sufian asah min hadisi su'bah. Hadisi sufian yang melafadkan, nabi mengeraskan, itu lebih sohi daripada hadisnya su'bah, yang itu lafadnya apa? Melirikan. Jadi kesimpulannya, riwayat yang melirikan suara bagi Imam, yaitu bacaannya amin, dari riwayatnya syu'bah, ini telah salah. Dijelaskan oleh Imam Bukhari, ketika Imam Tirmiri mengatakan, Aku mendengar Imam Bukhari, hadis sufian itu lebih asah daripada hadisnya syu'bah. Jadi aman, insya Allah tidak ada masalah. masalah. Jadi wahai para Imam, ndaknya mengeraskan suara-suara. Amin Anda, karena itu sunahnya Nabi, alaihi salatu wassalam. Karena itu sunahnya Nabi, alaihi salatu wassalam. Taib.